Musik Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Anwar, memimpin monitoring pemberantasan sarang nyamuk di Jalan Jati Negara Kaum RT04 RW03 Keluraan Jati Negara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari Jumat ini bertujuan untuk menekan wabah penyakit demam berdarah. Untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah, pada tahun ini pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur gencar melakukan pengecekan dan inspeksi mendadak ke seluruh kelurahan dengan melaksanakan PSN. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Anwar, berharap untuk seluruh masyarakat turut berpartisipasi melaksanakan kegiatan PSN di rumahnya masing-masing atau menjadi Jumatik Mandiri di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, Lurah Jati Negara Kaum, Darsito, mengatakan di RW03 Keluraan Jati Negara Kaum dari bulan Januari sampai April 2017 tidak ditemukan kasus demam berdarah. PSN ini kita melibatkan semua stakeholder, termasuk artis senior kita, Pak Haji Mansur. Kebetulan saya juga kenal beliau lama, bukan hari ini. Beliau termasuk guru saya dalam bidang seni budaya. Saya bisa nyanyi kenal beliau juga. Artinya kebetulan saya datang ke Jati Negara Kaum ini, pas ada rumah beliau di sini. Artinya artis senior pun memahami tentang PSN, keberan sarang nyamuk. Kita sudah periksa lingkungannya bersih, bebas gentik, itu terima kasih banyak. Artinya beliau juga mengkampanyekan supaya warga semuanya harus bebas dari jamuk, gentik nyamuk, DBD, termasuk PHBS, berlaku hidup bersih dan sehat. Kita bisa lihat lingkungan rumah. Pak Haji Mansur seperti apa, tidak ada sampah yang kelihatan, sama sekali bersih, itu yang diharapkan oleh pemerintah. Memang kebiasaan dari masyarakat di sini, dari tim-tim kecamatan, boleh kota itu tiap Jumat biasanya saya selalu ambil. Dan justru ini menjadi suatu perhatian saya di rumah ini, karena bila rumah itu tidak ada diperhatian untuk kesehatan, pasti akan membawa banyak-banyak gentik penyakit. Untuk itu, hal-hal yang sangat kayak gini, kita harus membantu program dari pemerintah sendiri. Pertama untuk masalah PMD Jakarta Timur ini. Untuk itu, saya kira saya sambut baik, terima kasih, dan mudah-mudahan bahwa nyamuk ini memang membawa musibah yang sangat luar biasa. Kalau kita untuk warga pertama jati negara kaum, dan seluruh warga Indonesia, bahkan seluruh warga jati Timur, paling tidak kita yang memperhatikan supaya bebas dari penyakit nyamuk tersebut. Jadi pesen ini kan rutin, ini udah sekian kali lah gitu. Memang dengan kehadiran wakil-wakil kota, saya sangat memiliki sekali ya, sebab pertemuan Jumantik, istilahnya pertemuan tiga pilar ini tidak sia-sia. Kita kan biasanya hanya masing-masing usul-usul, tapi kan tiada realisasi. Nah, dengan adanya pak wakil ini, bisa ditinjau langsung lah. Nah, ini kita puas gitu kan, walaupun mungkin dikerjakannya apakah sekian bulan atau setahun yang lalu, tapi ini udah secara kepuasan masyarakat usul, dipinjau, nah ini udah kita anggap positif lah kita kepada pejabat sekarang ini gitu. Nah, untuk itu saya dengan kasus nol ini memang saya harus tetap puas pada gitu. Sebab Jumantik ini kita nggak boleh lengah gitu, lengah aja udah repot kalau Jumantik itu. Makanya kita bersyukur aja, berdoa terus supaya ini nol ini bisa dipertahankan gitu. Karena walaupun bagaimana musim panas, musim putihnya, kadang-kadang Jumantik yang timbul gitu kan. Nah, untuk itu selaku Ketua RW, memang saya salut pada Jumantik di R3 ini, memang sangat kekompakannya ya, keseriusannya, ini saya bersebut terima kasih. Bahkan itu bimbingan dari puskesmas, kelurahan, dari kelurahan bersama-kelurahan sendiri, ini kita tidak lepas gitu. Nah, jadi kerjasama kita sangat baik, sehingga menghasilkan nilai gitu ya, bisa nol ini. Itu aja, saya terima kasih. Saya atas nama Lora Jati Negara Kaum mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Timur yang sudah hadir di RW 03 dalam acara PSN dan kumat keliling. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, masyarakat akan lebih memahami tentang apa itu PSN, sehingga wilayah Jati Negara Kaum berbebas dari penyakit kemampu darah. Untuk RW 03 dari bulan Januari sampai sekarang nihil, Alhamdulillah. Jadi saya terima kasih sekali kepada Kadun Jumantik RW 03 khususnya, bahwa wilayah RW 03 tidak ada kasus cuma berdarah. Dari Kelurahan Jati Negara Kaum, Kecamatan Plogadong, Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!